Hai guys ini aku mau terbang dari bird ke kokos killing Island jadi hari ini kita pindahan ya dan indah sekali enggak sabar sebentar lagi mau nyampe guys lihat tuh jadi perjalanannya tuh sekitar tiga setengah jam ya Nah itu dia pulaunya kita mampir dulu ke Christmas Island karena ini hari Selasa biasanya lewat krus mesalan dulu lalu kokos killing Island kalau hari Jumat sebaliknya ah indah hijau dan setelah satu jam transit enggak sampai sih perjalanan satu jam dan ini kita mau nyampe di kokos killing Island Oh my god finally bisa balik lagi ke sini dan aku akan ajak kalian berkeliling ini Sandy Point ini pantai favorit aku guys keren banget ya pasirnya juga putih keren banget pokoknya dan disini tuh sepi jadi enggak ah enggak ramai gitu pantainya jadi seneng kalau mau swimming atau mau main-main aja di pantai kayak gitu jadi seru bisa menikmati sunset juga bisa barbeque terus disini tuh ada fasilitas-fasilitas gitu guys kalau misalnya bawa anak ada playground terus ada apa ya kayak barbeque kayak gitu gitu alat-alatnya tempat duduk dan sebagainya terus ada air kayak gitu juga maksudnya air yang ini ya bisa air bukan air asin gitu itu Sandy Point cantik kan guys bersih juga kita lihat lihat udah kan itu di home Island jadi ada dua pulau yang besar home Island sama West Island dan mari kita lihat aduh putih banget pasirnya lembut lagi sorry ya kebalik gas maaf hahaha kita main ke jetty ini ada ferry biasanya dipakai buat ini apa nyepang ke pulau yang lain selamat datang di koko silence ini Australia ya guys tapi orang-orangnya koko semelai koko semelai yang Australia sebenarnya pemik kan ah indah ya tempatnya ini home Island guys ini tempat dimana koko semelai tinggal aku seperti pulang kampung rasanya nah yuk kita keliling kampung ini tuh rumah-rumah mereka jadi kayak gini terus sama mobil atau apa ya kendaraan disini tuh ada yang motor ada yang kayak mobil golf kayak gitu itu sama apa satu lagi masih FTV FTV apa sih MTV apa sih MTV apa sih ya itu lah nah ini tuh enak ya guys buat nongkrong kayak gitu tapi orang-orang tuh nggak banyak yang apa nongkrong sembarangan kayak gitu nggak kayak kita kalau diindo kan sering ya kita ini apa nongkrong asik sama temen-temen kapanpun dimanapun nggak kenal waktu ya guys jadi ingat masa kuliah PTW ini rumah-rumahnya guys dan pastinya orang-orang disini punya kapal ya tapi bukan berarti mereka itu kerjanya nelayan gas cuma hobi nah ini gede-gede ya rumahnya tempatnya tuh ini ada sekolahan sekolahnya ini and I think yang ini tuh buat anak-anak SMP terkalau SMA mereka tuh ke Perth guys atau kemana aja deh mereka mau terus kalau ini apa SD nya tuh di West Island jadi mereka bisa biasanya anak-anak menyebrang lewak naik feri disini juga ada sih terus disini ada lapangan biasanya orang-orang main bola disini main rugby main voli ada lapangan voli nya juga terus itu dia terus ada klinik terus kita lanjut lagi pulang ke rumah ini rumah sementara ya guys karena nanti kita mau pindah ke rumah yang harusnya dipakai